Terima kasih telah menonton 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 Ardo Founder Mungkin gue yang ceritain Ardo kali ya Ardo Foundernya Dari 2013 Sampai akhirnya 2015 Baru saya join Kita Ricardo Sekarang lebih ke apa ya do Ya radio Terus kita hidup Coba hidup dari merchandise Sekarang Nah gue mah jagain gak uang aja Misalnya marketingnya Ikut Produksi ikut Jadi berarti itu mas Ardo Sebagai founder Itu bareng sama siapa mas? Barang istriku Oh bareng istri? Itu ada tuh Oh Kayaknya Istri Ada Beneran bareng istri mas? Jadi istri saya tuh ya Orangnya Kita gak lagi di acara brownie Saya gak ekspek selawak ini loh Lucu banget nih Iya sama istri sama ada satu sahabat kita Terus ya dari 2013 Terus kemudian di 2015 Ofri join 2017 Ofri ngide untuk bikin Radio Station Itu bareng sama Egi Purwana Egi Purwana Berarti awalnya apa dong Kalau misalnya dari Baru 2015 Platform ya Website Terus kayak Ya ada Articles Ada news Ada features Terus Sering bikin event juga Dan lain sebagainya gitu sih Jadi lebih ke media aja Media Media online Ya Kolektif media gitu Jadi ada beberapa Apa Rubrik Dari beberapa teman-teman Terus kayak Contribute News gitu Ya berita Gitu-gitu lah Dulu pas Pas awal itu bikin Medianya Medianya yang seperti apa Apakah jurnalistik Editorial Atau yang gimana Editorial Editorial Iya Tapi mostly visual gitu Ada Graphic design Ada fotografi Kemudian ada Arsitektur juga Gitu Oke 2013 tuh Tapi fokusnya tetap di industri kreatif Iya kebetulan iya Oke Kebetulan iya Sampai akhirnya bisa Mau ngeluarin Radio digital tuh Awalnya Kepikiran dari mana tuh Nih podok Mentok aja sih 2015 Gue baru join Abis itu di ajakin Ardo gitu kan Oke Tapi gue juga Nengerti tulisan gimana Emang gak paham lah Sama sekali gak ada Basic jurnalistik Dan lain-lain Cuman ngertinya yaudah Bikin radio Egy dateng Ada si Egy nih Kebetulan dia IT-nya Gue punya format nih Kalau mau bikin radio Oh yaudah Akhirnya udah Yuk bikin cobain Oke Jadi keterusan aja Kan itu kan 2015 ya Radio kan 17 17 Kenapa gak milih Platform yang lebih Mungkin lebih Laku lah ya Di Indonesia gitu Kayak Youtube gitu misalnya Nantu udah Nantu udah Kenapa ya Atau emang Sukanya buat Radio Sukanya emang radio Enggak juga ya Jadi 2015 tuh Kita Ya aku bikin Spasial Ofri join Terus kita 2 tahun Di konsentrasi Di Ya di Spasial Terus 2017 Ofri Apa Comes up dengan Si ide radio ini Gitu Terus ya Yang kita tau kan Sebenernya kayak Ada beberapa banyak Beberapa di Luar Itu emang Emang bikin Pirate radio lah ya Atau online radio gitu Terus yaudah Kita jalan aja Cobain gitu Dari Pertama on air 2017 Sampai sekarang Sudah 500 400 sekian 495 Ya 490 show Berarti benchmarknya udah keluar ya Enorm ya Teman NTS atau apa Ya NTS Iya kalo benchmarknya banyak ya Radio ETK Kios Radio Kios Radio Lil Radio Banyaknya di Eropa itu ya Kayaknya Eropa ya Ya Langsung jadi berubah Langsung jadi berubah gitu ya Oke 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 Nah ini Tadi kan langsung Geser jadi radio gitu Dan udah hampir 400 Sekian show Yang udah kalian bikin Dari 2017 Nah Awal mula nih Kalian bikin Radionya ini Pengennya tuh Pengen radio apa sih Gitu Atau mungkin Just Yaudah Muterin musik aja Atau Ada program-program lainnya Kalo pertama mulai musik 2017 tuh Udah deh ya musik aja dulu Karena memang gak ada yang jago ngomong Gak ada Gak ada yang bisa ngomong Yaudah musik aja Harus Ya baru Kemarin-kemarin lah 2020 Kita baru ada beberapa program Yang podcast Oke Yang ngobrol Itu baru ada di 2019-2020 lah Berarti cukup lama ya Dari 2017 Musik terus Sampai 2020 Baru ada yang 2019-2020 Baru ada program Si Bob tuh Sonic Filosophy Diskusi Itu baru ada di 2019 kayaknya Oke Ya Medley Yang talk sama Beberapa record label Itu baru ada 2020 Ya jadi baru Format itu juga belum jalan lagi Belum jalan lagi Emang dari kita Emang belum Gak tau ya Belum menemukan Coba latihan jadi Announcer juga Kagak Nyari host juga belum Belum Siapnya host yang cocok Buat program apa tuh Kita juga belum nyari Hey Hey Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Mau itu off the record aja Jangan disini Oke 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 Nah ini menarik nih Berarti kan kalian Cuman muterin radio aja Full Musik Sorry Musik Terus Disitu emang Gak ada Topik yang Misalnya pas dibawain lagi On air kah Atau cuman jazz music aja Muterin Jazz music Iklan juga gak ada Iklan gak ada Nah itu Kalo misalnya kayak gitu Kalian ada gak sih Maksudnya pemilihan untuk orang-orang yang Siarannya Punya taste music yang kayak gimana Yang pengen dibawain Bahwa ini adalah ciri khas non radio banget Gak ada Gak ada Gak ada Dan biasanya muterinya lagu-lagu apa aja nih Wah Kalo misalnya disebutin Eh kasih satu sebutan deh Musik yang di Perdengarkan oleh orang-orang itu Musik yang seperti apa sih Aduh Apa ya Ya ada yang eksperimental Udah pasti Tapi memang mostly Relaxing sama Relaxing sama elektronik Kebanyakannya Itu Artisnya Lokal atau luar semua Dua-duanya ada Lokal dan interlokal Ya dua-duanya ada sih Ya kita baru Baru di 2021 kemarin Beres Residensi Residensi Sembilan negara Ya bikin residensi Sembilan negara Jadi ada beberapa host dari Dari Eropada Dari Singapura Malaysia Jepang Baru Jadi kita bikin setahun tuh Residensi mereka Tiap bulan bikin show gitu Oh oke 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 Di luar yang show Di sini ya gitu Jadi ada mereka juga Oh jadi sejauh ini penyiarnya Dari luar malah nih Yang waktu residensi itu kemarin 2021 iya 2021 Dan itu program masih jalan? Belum Lagi berhenti Dan mau mulai lagi kayaknya Oh udah Baru mau jalan lagi Mau jalan lagi Nah awal mulanya Kenapa bikin Kepikiran untuk bikin program Kayak gitu sih? Karena Mungkin ini kali ya V yang jadi Jadi apa Yang jadi Benchmark atau milestone Itu adalah pada waktu Kita diundang Di Radio ATK Radio ATK itu Base di Jerman Munique Di Munique Terus mereka Mengintervensi satu buah ruang Di Munique Di Munchen Sorry Di konserian Munchen Ya kita diundang Untuk akhirnya bisa Bisa on air Di sana gitu Nah yang kita Amati Yang kita Kita terima tuh Wah seru banget ya Network Online radio Di Banyak banget ternyata Gitu dan jadinya Berjajaring terus Sampai sekarang gitu Terakhir Radio Al Jazeera Ini Al Jazeera Al Jazeera Alhara Alhara Radio Alhara Simur tangan Sorry Sorry Angkara misi Angkara misi Bukan ya Jadi mereka Si Radio ATK Bikin kayak 15 radio Di dunia Mereka kontak-kontakin Satu-satu Kita juga dikontak Ngisi dong main Dua jam Representatif dari Radio kalian masing-masing Di on air-in Di satu gedung Gitu Jadi kayak pameran gitu Jadi on air-nya Tapi dari seluruh dunia Nah gara-gara itu Kayak kita harus bikin juga Si residensi Bikin Oke Dan itu pas Akhirnya Norm Memutuskan untuk Bikin residensi Antusiasmenya Tinggi gak? Ya kalo kita sih tinggi Kalo kita-kita doang Kalo kita-kita doang Emang happy-happy aja Kita emang heboh sih Ya kita inget sih Pada waktu itu Kita nge-pass banget Episode 100 Oke Yang waktu yang Radio ATK ya 100 Jadi kayak Ya apa Kita set up waktu itu Kita masih ada di Gudang Selatan Yang kita set upnya Lumayan heboh tuh gitu Ya karena kebetulan juga Kayak selebrasi Ke episode ke-100 lah gitu Oke Kalo yang si residensi sih Ya awal-awal Tapi ya Gimana ya Mungkin orang juga bosannya Sebulan sekali show Itu tuh ada terus Jadi mungkin awal-awal Empat bulan Lima bulan pertama tuh Seru gitu Tapi Bulan-bulan terakhirnya Kita juga Gak ngasih yang baru lagi juga gitu Ke mereka gitu Ke audience-nya Jadi makanya Sampai akhirnya Di akhir tahun 2021 Kita stop dulu yuk Bentar yuk Kita revisit lagi Gimana programnya Biar lebih seru lagi Intinya gitu sih Kemarin Nah itu Sampai sekarang Akhirnya kan udah banyak banget nih Program yang udah diadain gitu Kalo misalnya yang masih aktif Sendiri on air tuh Program apa aja sih? Nom Radio Special Itu kan karena in-house Program in-house kita Itu ngebahas tentang apa tuh? Musik juga sih Tapi memang Special event lah Mungkin talent-nya juga Menurut kita Special gitu Dari mana Datang dari mana Oh ya Jadi tamu Udah jadi Nom Radio Special Event tuh masuknya Nom Radio Special Terus ada Stable Margin Unstable Margin Itu programnya Nishkra Om Nana Itu juga sebulan sekali Terus ada baru Itu Abadi FM Oh iya Dia dari si Abadi Records Dari Jakarta Ada apa lagi? Ya ada Sound Scenario Sound Scenario Om Didit Terus ada Discography Specialnya Munir Ada Plan Live Ada Plan Live-nya Johnny Itu sih program-programnya Si Jalan Berarti Abadi FM tuh yang David Tarigan Kemarin David Tarigan Kontributornya Oh kontributornya ya Oke Soalnya kemarin saya liat Di website-nya tuh Ada sekitar 37 program Kalau gak salah Yang di website-nya Ya dari awal Maksudnya kan ada beberapa Yang konstan gitu Ada beberapa yang Ada Udah jalan 3 episode Terus kayak gak terus lagi Dan lain sebagainya Iya Nah dari sekian banyak nih Tadi kan ada Ada yang berjalan Sampai bisa Residensi di 9 negara Dan lain sebagainya Sebenarnya Bisa dibilang Kalau misalnya Ngomongin tentang radio Apa sih Kendala yang terbesarnya Bikin radio Dan juga ngehidupin Digital sih Radio digital ya Iya Khususnya radio digital lagi Teknis ya Teknis maksudnya Dari mulai Dari mulai Equipment Equipment berarti hardware Software Ada yang open Ada yang freeware Ada yang Ada yang Ada yang berbayar juga Gitu Belum server Sebenernya Server On ground Juga kadang sering jadi masalah Gitu Jadi kayak Ya kita Udah berapa Dua kali pindah keempat Iya Oke Dan ya akhirnya Sepal disini gitu Ini juga baru berberes lagi Untuk akhirnya kayak Udah integrated aja gitu Sebenernya gitu sih Jadi Ya lebih kesana ya Iya sih Walaupun udah dari 2002 2017 Tapi tuh Selalu ada aja sih Kayak teknis Oh ya ternyata Ada yang kurang ini Ada yang kurang itu Selalu ada Terus Ngerich Untuk bikin orang program baru Juga Ya Dibilang susang Juga Enggak Tapi dibilang gampang juga Enggak juga Karena kan ngomongin Komitmen sama mereka kan Iya Ya gue seminggu sekali sama lu Atau gue sebulan sekali Kadang dia gak bisa Atau gimana Itu kan ngomongin komitmen Itu juga lumayan sih Terus Uangnya sih Juga Radio tuh gak segitunya guys Gak banget ya Tapi revenue-nya juga gak Radio tuh gak segitunya Kecuali event ya 2019 sih 2018-2019 Event Asik sih Aman Tapi pandemi kemarin Ya berat juga sih Itu yang ngebikin jadi Engap-engapan juga Untuk Di pandemi ini Ya makanya Engap kali ya Bengek Bocor halus Akhirnya Aduh mesinnya basah tuh Kalo dimotor Vespa tuh Akhirnya 2020 Juga kita akhirnya Udah yuk beraniin Kan dulu juga si Ardo tuh memang Pengen punya store Webstore Oke Di 2015 Tapi kan gak ngerti juga Kita gimana nih jalaninnya gitu Akhirnya 2020 Pandemi dan lain-lain Yuk Kita bikin shop Gitu Kebetulan Aku nge-setup ini juga Sama Zanun sama Andi Oke Ini berarti yang belakang ya Ini dan Grammars Ardo kan Oke Jadi udah kebayang nih Ardo Cara mainnya gini Ya kita juga yuk bikin produk Yuk bikin webstore Ya akhirnya Keluarlah webstore Untuk sumber Sumber revenue Sumber operasional Sumber operasional Ya akhirnya ada shop Mudah-mudahan kedepannya juga ada press Kita juga keluar press Ada norm press Terus Itu sih Nah untuk shopnya sendiri Ini produknya apa aja sih yang dijual? Merchandise aja sih Merchandise Merchandise Jadi kayak ya Tees wearables lah ya Tees Alter Terus beberapa gimmicks Kayak Fashioners Terus kayak Postcard Atau Poster Poster gitu-gitu sih Nah kalau misalnya temen-temen pengen Ada yang mau dibeli nih Ini bisa cek di mana nih Produk ataupun katalognya mungkin Kalau offline di Grammars Kalau online di Grammars Katalog Grammars Katalog Pokoknya semuanya source-nya lewat Grammars aja Iya kebetulan website kita lagi Belum muncul lagi nih Oh oke Sempat di hack dua kali Asli Sudah sama gak ada duitnya di hack lagi Jangan nge-hack Itu lumayan ya Mas Ardo Aku mau ngomongin yang soal penyiar nih ya Penyiar gitu Kan tadi udah di mention sama Mas Ofri gitu kan Kadang gak konsisten gitu perbulannya gitu kan Nah caranya dari Mas Ofri sama Mas Ardo Untuk tetap engage dengan penyiar Itu gimana sih? Dengan penyiar tuh dalam artian kolaborator kali ya? Oh iya kolaborator Host Yang isi program Itu juga sulit ya Free ya Maksudnya Ya kebetulan ada beberapa teman-teman kita yang juga suka dengan musik yang seru pak gitu Kegiatan ini Ada beberapa yang lagi mampir ke Bandung Terus kita todong main Itu sering banget gitu Jadi kayak sebenernya mereka main buat di event mana dan lain sebagainya Main deh setelah Misalnya kayak mereka main di subduinya Kita todong buat on air atau taping di minggu gitu Jadi itu yang coba konstan aja sih Terus terjadi gitu sih Terus terjadi tuh gitu gitu Kita pernah Pernah Bar-bar juga tuh tahun berapa ya Free Tiap minggu tuh ada kayak tiga event 2020? 2021 ya? Enggak sebelum pandemi Oh sebelum pandemi Sebelum pandemi oke oke Sudah di 1911 kayaknya 1911 Pas lagi kita di Cupola Supratman Terus minggu bisa kayak tiga event On air Karena ya maksudnya kayak Ya tempatnya Tempatnya juga Enak terus kayak Ya gitu lah Bisa lebih produktif disana Oke Nah Jadi sejauh ini mungkin kolaboratornya dari luar Nom sendiri ya Daripada di dalamnya Ada gak sih temen-temen Nom yang Punya program sendiri ya? Gak ada Cuma Nom Radio Special doang Nom in-house programnya Jadi sisanya semua dari kontributor Si programnya Berarti gak tetap dong mereka ya? Gak tetap Bukan Agota Norm jadinya? Bukan Nah kalau misalnya Kalian cara memilih Kolaboratornya itu Blah blah Gimana? Semblado Jadi pokoknya Itulah ya mas Ya kita kan juga pasti bikin pengamatan ya Iya betul Pengamatan maksudnya mereka Publish karya mereka Atau mixtapnya mereka dimana Dan lain sebagainya Kita pasti ngikutin gitu Kayak Ada sih ini dari Dimana di Bali Atau dimana dan lain sebagainya Ada kesempatan kita dapet Duit sponsor Kadang kita panggil mereka kesini Untuk akhirnya bisa nge-extend Network gitu kan Terus Oke Ya itu ya Open submission juga gak sih? Open submission Oh open Belum jalan lagi Belum jalan lagi Pokoknya kita juga masih open kok Buat bikin program Bikin apa Ya kita ngobrol gitu pasti Buat itu Dan kalau misalnya Temen-temen yang mungkin Nonton disini Ada gak sih kriteria khusus gitu Untuk jadi salah satu kolaboratornya? Harus keren gak mas? Itu absolut Enggak ada sih Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Kan memang ujung Ya kuntan kalau jarang bales email sih Kalau panjang email maaf kita juga Enggak pernah gak bales Bingung Karena setelah Enggak ada kriteria Silahkan aja ayo bareng Tapi nanti pertanyaannya Kamu komit gak? Gitu aja sih gitu Enggak mau cuma dua show Hilang aja gak ada kabar Berarti gak ada sistem kontrak sendiri ya? Belum ada Ya kita baru Baru ini sih Baru coba regenerasi ya Nah ya Ada lima anak muda Yang coba apply kesini Dan Dengan lantangnya mereka Kayak gue pengen kerja sama-sama lu gitu Oke Awalnya kita gak tau backgroundnya mereka Tapi kayak semangatnya Gue ada yang megang teknis Ada yang megang Konten Konten Ada yang jadi PR Ada yang bisnisnya Mikirin bisnisnya Dan lain sebagainya Sama satu lagi konsep ya Konsepnya Jadi kayak Wah oke juga nih Berani juga loh gitu kan Jadi kita Kita coba Selama satu tahun Gue gak mau Pendek deh gitu Karena kan Ada satu show belum gulung-gulung kabel Belum cari terminalnya Aukusnya dimana Ya gitu-gitulah Jauh lagi kan Ada ledeng Ada lebih panjang Bukan Terminalnya Terminalistri Apalagi terminal 3 Sekarang Hatta Bandara jauh Bandara jauh banget Akhirnya mereka join Kemarin-kemarin Januari awal Untuk bantuin kita di radio Dan mereka juga Yaudah yuk Gue pengen jalanin radio Yaudah ayo Sikat Masih pada muda itu? Masih pada muda? Masih Sama kayak kita lah Sama beda sama opri aja 10 tahun Saya sama 20 tahun Saya sama dia dulu 10 tahun 10 tahun Saya sama opri Anak-anak ini beda 10 tahun Masih di Nah segini lah Karena kan Mas Adokan masih umur 23 tahun Iya 38 Iya Ya mungkin Seangkatan lah ya Sama anak-anaknya Rajen Belum punya Belum punya Sorry Sorry Dikira udah punya gitu Jen Nah tadi kan kita udah ngobrol ini panjang Lebar banget nih Tentang nom radio sendiri Dari dulu gimana Terus Kendala-kendala dan lain sebagainya Kalau kita ngomongin secara lebih general lagi nih Di industri ini Yang kita tau ya Industri kreatif Digital dan lain sebagainya Tantangan terbesar sendiri Dari segi Sudut pandang nom gimana sih? Monetize Wow Ya maksudnya Ya banyak temen-temen Jakarta Kayak Ya Duru radio Ada Synchronize radio Ada Synchronize radio Yang berangkatnya dari event dulu Kemudian bikin radio gitu Terus ada Macem-macem lah ya Temen-temen Jogja ada Bali ada Ada headstream ada Segala macem dan lain sebagainya Tapi ya Mungkin kita belum dapet kali ya Caranya Formulanya Untuk akhirnya sebenernya Ngemonetize ini secara Secara baik dan benar Jadi makanya kayak Untuk akhirnya bisa Sustain Bikin merchandise Banyak yang salah tangkap juga Kayak sekarang jadi clothing gitu Iya Jadi mungkin karena Memang pada waktu kita nge-generate ini Program radionya off Oke Karena ya kita Akhirnya malah Coba apa Coba Coba nge-feel Operasional dari sini gitu Jadinya ya Banyak yang salah tangkap juga ya Iya Dan itu Mungkin Bisa dibilang Sekarang Sudut pandangnya norm ini Jadi lebih ke IP gak sih Jadi gak cuman radio doang Intellectual Property Baru-baru doberlin tadi Di atas Kayaknya apa sih Ya pengennya jadi gitu ya Pengennya jadi gitu sih next ya Cuman ya Ini masih Cukup panjang Cukup panjang Ada beberapa Beberapa Apa Plan terdekat yang Mau kita coba reach dulu Itu kayak Platform yang Apa Stable Non-press launching Non-press launching Shopnya ada Dan lain sebagainya Masih Jadi malahan ini Proyeksi kedepannya Jadi lebih jauh lagi ya Gitu Iya sih Karena kita juga gak Ya selama mengerjalanin norm Dari 2015 Eh 17 Gue bareng Ardo juga Gak pernah ada yang Kita harus gini ya Gini Enggak gitu Yaudah nikmatin Keluar ini yuk Keluar Punya alat Alhamdulillah punya alat Itu bikin apa Jadi gak ada yang Kita harus cepat Gini-gini Gini Gak ada sih Momen tertentu Launching Ayo buru-buru Ya launching gitu Tapi kan gak yang Yaudah ini mah Jalan aja yuk Cantai Tapi manis Gitu Pengennya gitu sih Oke Oke Nah kita balik lagi Di Bandai Indung Turningin Frekuensi Dan kita tadi udah bahas nih Banyak hal Dan juga termasuk Salah satu Kendala terberat Dari industri Apalagi khususnya Radio digital Ini adalah Monetisasi Nah kita mau ngobrol Lebih jauh lagi nih mas Untuk perihali ini Sebenernya kalau misalkan kita tadi udah ngebahas tentang Motosis Amon nam namnya Temblado Iya Itu Bisa dibilang Radio digital dan juga konvensional Perbedaannya apa sih gitu Dan kenapa Jadi Malahan Market masuknya lebih ke sana Jadi bedanya tuh Ini orang yang berbeda ya Semeng tadi Ini mah pengamatan Saya ya Maksudnya cukup mengikuti juga beberapa radio konvensional Ya kan Secara infrastruktur Sangat berbeda ya Secara capital juga berbeda gitu Dan juga Akhirnya secara bisnis modelnya pun juga berbeda Maksudnya Beberapa radio Stasi non radio Tuh pasti punya Apa ya Advert yang jelas Apa iklan Sempurna Salah satunya Belum lagi apabila mereka dipercaya Untuk akhirnya bikin beberapa event-event Dan lain sebagainya Karena jaringannya sudah Sudah luas Lebih luas Pasti gitu Serius gitu loh Kayaknya ada rules juga ya Yang gak tau nih Rulesnya tuh tertulis atau tidak tertulis Tidak bebas mereka katanya untuk Bicara atau Masang lagu apa Ya kan Kalau di online mungkin kita bisa Bebas eksperimental Ngwik-ngwik-ngwik Bebas gitu Ya maksudnya jadi Jadi kontradiktif Membuat kontradiktif buat kita gitu Dimana sebenernya kayak Kalau dengerin radio gitu Kalau saya sih sebenernya kayak suka Kayak LCBS gitu kan Yang sebenernya kayak Atau Sonora kalau di Jakarta Brava Radio gitu kan Lagi dengerin musik enak tuh Tiba-tiba ada iklan tuh bete gitu Iya betul Jadi kayak Udah deh coba bikin non-stop 2 jam Atau 1 jam show Music aja udah gitu Tapi ya jadinya kita gak dapet duit Iya Gak ada ads Dan juga Dan juga secara Secara mereka nge-spread kan Jauh lebih Luas Jauh lebih luas gitu Maksudnya ada data yang Data yang disuguhkan Tiap bulannya gitu Berapa listeners dan lain sebagainya Itu akan jadi data yang Terukur ya Untuk akhirnya bisa dijual lagi Oke Sedangkan kalau kita Kadang Kita juga luas sih Kita juga luas Online malah Tidak FM tuh kan Betul Kita juga luas sih Kita juga luas Cuman ya Tapi kadang-kadang itu Teknikal Maksudnya ada beberapa Teknikal difficulties Yang jadinya bounce rate Kita juga jadi tinggi Iya Gak semua orang juga Buka handphone Yang lain gitu Di mobil tuh Ya lu bluetooth Kalau gak ya FM aja gitu Cepet Aksesnya lebih mudah Ya ke depannya Kalau ada apps ya Mungkin lebih enak Kalau ada apps Kayak gitu-gitunya sih Belum kepikiran tuh Bikin aplikasi Belum sih Ya udah sempet Tapi gak dalam waktu deket sih Pengennya kalau ada aplikasi pun Ada semuanya Ada Normshopnya Ada Normpressnya Ada radionya Lengkap deh Satu aplikasi Tapi kan sekarang juga banyak nih Radio-radio online yang Mengeluarkan apps Iya Betul Dan juga jadinya jadi lebih luas gitu Gak cuman musik Malahan bisa podcast Dan lain sebagainya Dimasukin ke situ gitu Iya mungkin bedanya Apa ya Ada sisi idealis Yang coba kita Perjuangkan gitu ya Di satu sisi gitu ya Apa Untuk akhirnya sebenarnya Bisa Bisa Freely untuk Akhirnya Express Apa yang ada di network kita gitu Dan ya kebetulan sekarang Belum ada yang Kesifatannya Talks gitu Oke Jadi cuman Sebenarnya kan Ya membuka Wawasan sekali ya Untuk akhirnya ngobrol Dan lain sebagainya gitu Jadi kayak Ya masih banyak banget Kurangnya kita gitu Dan Banyak yang bilang juga kayak Normastik sendiri apa Gimana sih ini Gimana segala macem Ya sebenarnya ada keterbatasan Keterbatasan aja sih Bukan karena pilihan kita Yaudah ini kita doang Gak juga gitu Ya kita juga selalu pengen develop Ya punya apps Harus lengkap dong Fiturnya semuanya Musiknya Ngobrolnya Apanya Ya kan itu juga konten Lagi-lagi ya obrolan Ya kontennya Tidak semudah itu juga Kita generate gitu Untuk sekarang Untuk sekarang Untuk sekarang gitu Kalau misalnya Buat tadi yang Sempat disebutin juga Soal ads atau sponsor gitu Misalnya gak Gak pernah ada kepikiran kesana Kayak Ada Norm powered by apa gitu Ada Ya maksudnya Ya dari dulu Norm selalu jadi rumah Tapi rumah kedua Kebetulan Rumah Rumah kita gitu Tapi selalu jadi rumah kedua Ya Kayak sekarang kayak gimana Caranya kita bisa Bisa tinggal di rumah ini gitu Dengan beberapa Awak kabin yang Selalu membantu kita gitu Lagi mikir banget ya Maksudnya ada Ada growth lah Kita mengelola merchandise Kemudian ada beberapa Contributor Dalam artian di internal ya Iya Itu jadi makin pede nih Jadi kayak Ternyata banyak yang Mau support gitu Terus kayak Banyak Temen-temen dari Jakarta Datang kesini Mas saya sering dengerin Norm lo Dan lain sebagainya Senang pisah Jadi kayak Kita ngeliat kayak Wah ada potensinya Wih gitu Itu yang Kayak Kita coba Jadikan Mindi rumah utama Yuk Ya jadi gak Gak nutup kemungkinan Ads dan sponsor Cuman Bentuknya gak bisa Kita di direct Seperti apa Ads nya Pokoknya gue pengen gini Harus ngobrol sih Kalau lu mau Ngesponsorin ya Kita ngobrol Gimana kemasannya Biar audiens Kita pun Yang ngerjain Juga enak juga gitu Jadi gak Ya gak menutup Kemungkinan sih Itu teh Pernah capek gak Jalan ini Norm Balik Lo kira sekarang gak capek ya Kan happy Jadi mukanya happy Gitu kan Ya ada lah Kayak Udah capek ya Ntar dulu Ada sih Tapi yaudah Kan santai juga ya Gak ada yang target Gimana tadi cerita Yaudah Lagi ada tenaganya Jalan-jalan Ada yang bantuin Lima orang nih tim Sifatan dan kawan-kawan Si Tobi Yuk jalan gitu Jadi ya Yaudah Santai aja sih Aneh Lu capek gak? Emang lu sungguh kayak gini Lu capek gak berdua Banda Hindu Kalo boleh jujur Ini lagi fase di burn out Lagi jenuh ya Lagi jenuh banget Lagi jenuh banget ya Temen-temen Tapi ini Top viewer cuman gini-gini aja Gitu Itu lah Maksudnya kan Kita kan di industri relatif kan Yang Ya jual jasa lah Banyaknya gitu kan Betul Kan ada fase dimana Aduh kayaknya Gak mau lanjut gitu Pernah juga Di fase kayak Udah lah kita bubarin aja Gitu ini Norm gak? Ada 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 2000 Berantem gue Berantem gue Berantem gue sama dia Gua rame nih Dulu 19 kan? 18, 19 lah 19 19 19 19 Spesial bubar Oke Sebelum spesial bubar Sebelum spesial bubar tuh Udah Norm berhentiin Anjing ntar dulu Radio baru dibikin Berantem nih Gimana gimana Udah akhirnya Tapi akhirnya Norm yang jalan spesial Dia bubar Iya Berarti Itu juga sebenernya yang pengen nanya sih Spesial ini part of Norm Atau Norm part of spesial? Jadi gini Lagi-lagi orang yang perbeda Lagi-lagi ini Dia kayak Susan gitu Kok jadi Susan? Gimana ya Itu tuh Iya spesial jalan Terus Lu ngapain aja dong Gitu kan Si Wofre naik gue Ada Norm dan lain sebagainya Tapi sekarang lagi vakum Ini spesial Doi yang panas Udah coba jalan Aduh bareng Paralel Dua-duanya bisa jalanin deh gitu Jangan milih satu Oke Ini 2017 Aktif dengan radionya gitu Ya udah Go dengan radio Yang terus bergulir aja Karena kan ya Komunal banget ya Iya betul Spesial gitu Siapapun bisa dateng Siapapun bisa Tiap minggu tuh pasti Ada Ada Jadi kayak Dulu kita pernah live Pagi-pagi Jam 8 Terus seru banget sih Kayak Ya sulit gitu Kalau sekarang Dengan environment sekarang Ya sulit gitu Terus Dulu tuh rumahnya Kalau Norm offline-nya Rumahnya di spesial Kalau spesial tuh Rumah online-nya di Norm Plannya tuh dulu gitu Tapi yaudah lah Gak usah dibahas Jauh-jauh lah ini Kenapa jadi musik Ini membuka luka Saksi bisu nih Ini Saksi bisu spesial Membuka luka lama ya Iya Nah kita Mungkin Bakal lebih ngobrolin Ke depannya lagi nih Dari segi Lebih general Jadi maksudnya Enggak Enggak gitu Itu maju Itu maju Jangan terlalu maju Soalnya disitu harusnya Ada product placement Harusnya Belum Belum Udah setahun belum ada Tolong peka dong Sian juga Kasian juga Sian juga Sian juga Tapi lebih kasian mereka Kita sih gak pernah serepot ini Tapi kita lebih advance ini Tapi capek kan Capek Capek Capeknya sama Hasilnya gak seberapa Iya makanya Nah Kita bakal ngobrolin Secara lebih general lagi Dalam industri kreatifnya Gitu Kalau misalnya ngomongin Bandung nih Kan Ya Dilabeli dengan kota kreatif Gitu Dan kalau misalnya dari sudut Pendang Norm Dan juga Mas-mas semua gitu Yang udah Malang melintang di industri kreatif Khususnya di Bandung gitu Ngeliatnya kedepannya Regenerasi ini Bakal terus ada gak sih Aduh itu marah Demikian ya Maksudnya dengan adanya tadi Yang saya coba ceritakan Ada lima anak muda Yang datang ke kami Kemudian akhirnya Kita bisa bikin Apa ya Persekutuan Tapi Legal gitu ya Maksudnya Firm gitu Di atas hitam dan putih Itu menurut saya sebuah Wah seneng pisahan sih Saya gak tau sebenernya Background mereka tuh apa Gitu Gak tau juga Taste of musicnya Seperti apa Gitu Bodo amat Gitu Jadinya lebih kayak Wah ada Ada ini gitu Ada Ada sense of yang Respect Itu pendahulunya lah Iya Gitu Bukan pendahulunya Mungkin yang Sudah memulai duluan Gitu Lebih senior Iya Berharapnya sih sebenernya Lebih banyak ya Maksudnya untuk akhirnya Tidak malu-malu Untuk akhirnya kayak Gue pengen contribute Gitu Terus ya Kita juga kasih Keleluasaan ya free ya Maksudnya Bebas Lu mau ngapain Bebas Yaudah lu mau di radio Yaudah kita Kita bikin Semacam perjanjian Bahwa kayak Kalau bisa monetize ya Malah justru kita sharenya Lebih kecil Lu ambil bagian lu Lebih besar aja gitu Karena mereka lebih capek Gitu kan Maksudnya mereka yang Either concepting Terus kemudian Executingnya juga Dan lain sebagainya Belum terus productionnya Itu segala macem Ya monggo gitu Jadi kitanya Lebih kecil gitu Jadi gitu sih Wow Karena kan Awal mula Kenapa kita bikin Platform ini juga Banda Indung Adalah atas Keresahan kita sih Sebenernya gitu Yang dimana Kita ngerasa Bandung nih Kayaknya ada masa Kejayaannya gitu Dan kenapa kok Sekarang sedikit menurun Gitu Dan apakah ini juga Dimulai dengan pertanyaan Kayak Ini ada gap gak sih Antara yang junior dan seniornya Gitu Dan makanya kita kenapa Coba bikin platform Untuk menjembatani itu sih Sebenarnya gitu Dan itu juga dirasain gak sih Sama mas Arda Sama mas Afri juga Iya Mau lo yang jawab apa Gue Ini orang yang berbeda lagi Tiga kali ini Tiga kali Dan masih lucu Wow Dari dulu teh selalu ada Si obrolan Generation gap Generation gap Selalu ada Tapi jangan-jangan Bukan Bukan siapa yang salah Bukan Bukan nyalahin siapa-siapa gitu Yang juniornya salah Atau yang seniornya salah Kayaknya gak gitu gitu Si generation gap nih Setelah bertahun-tahun teh Ya yang seniornya Jalanin apa yang mereka lakukan Yang junior juga melakukan Apa yang mereka lakukan gitu Ada generation gapnya gitu Tapi bukan salah mereka berdua gitu Tapi gak ada melting pointnya ya Tapi apa ya Melting point yang pasnya gitu Ya itu kan Yang jadi selalu kita Coba jawab dengan si Kegiatan ini Gitu kan Jadi Ya mereka sih gak salah Cuman melting pointnya mana nih Ya maksudnya Kalau ngobrolan generation gap Kemudian Apa tadi Ya kerasahan Atau Bandung Dulu pada ada masa jayanya Terus sekarang Saya rasa sebenarnya Bandung gak Siap Kenapa-kenapa gitu Baik-baik aja gitu Oke Mungkin Bandung Belum punya media yang representatif Dalam arti yang sebenarnya Mengumandangkan apa yang sedang terjadi di Bandung Oke Dia gak punya kayak anchor media As in kayak alternatif platform Untuk akhirnya kayak Bandung lagi gini Lagi seru dan lain sebagainya gitu Saya rasa peranan media Atau platform alternatif itu Sangat berperan penting Untuk satu buah Kota Oke Gitu Jadi kalau dihubungkan dengan Si kotanya gitu ya Maksudnya Jakarta punya Beberapa media yang Represent Jakarta Gitu Jadi kayak Jakarta lagi upload Kayak seru banget gitu Dan lain sebagainya Jadi kayak percusuar Iya betul Lagi ada ini Lagi dari itu dan sebagainya Dan sedangkan di Bandung nih Susahnya karena Ada generation gap Wah gue rasanya terlalu jauh Dan lain sebagainya gitu Dan belum ada yang representatif Belum ada yang bisa kayak Bandung bikin Ini itu nih Frequency Tapi kayak disiarkan juga Di norm Platform exchange Gitu Jadi kayak Cross content Dulu Dulu Bandung punya media Yang baik Gitu Ada ripple Ada trolley Udah pasti Berapa udah tau gitu Terus dari situ ada beberapa Apa Katalog Tapi fashion Ya Dalam bentuk Ada suave Ada June Magazine Gitu-gitu Tapi setelah itu sekarang Gak ada yang Belum ada yang jadi kayak Apa ya Nerusin Nerusin banyak Tapi kayak se-credibel itu Belum ada Oke Gitu loh Jadi kayak Itu sih yang Yang gak tau mungkin kayak Pingin banget Bisa berteman dengan Ada Jungs Radio Ya Ya kan ada kalian Terus ada beberapa Ada Pure Love Media Kita tau gitu Yang selalu kayak Opos Opos Ya kan sekarang banyaknya Homeless Media Mereka gak punya platform Yang sebenernya di luar Social Media Ya Dan mereka selalu Mirroring konten Gitu kan Gak ada feature Dalamnya Jadi kayak Ya Menurut saya Peranan media Dalam satu buah kota Sangat penting Platform lah ya Maksudnya Mau itu bentukannya Editorial Mau bentukannya Music Atau radio Atau gimana Gak masalah sama sekali As long as Itu bisa kayak Ngerangkul bareng gitu Dan bergerak Bareng gitu Wow Berarti secara Kredibilitas juga Sangat penting sebenernya Iya dan kredibilitas itu kan Bukan dalam artian Sebuah Badan terus kayak Lu valid Enggak Itu kan By waktu juga By konten yang Diserve juga Gitu kan Oleh satu Si buah Si media ini Jadi kayak gimana caranya Untuk akhirnya kita bisa Bisa bareng gitu Disini lagi ada ini Disini lagi ada ini Dan lain sebagainya Gitu Ini oke banget sih Obrolan ya Oke 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 Ya tapi Mungkin ada pertanyaan lagi Jun Ini tadi Si nyambung sedikit Soal yang tadi Mas Ardo udah bilang Kalian Banyak yang bilang Kalau sekarang bikin Apa-apa udah gampang Semuanya udah gampang Banget kan dari jaman dulu Misalnya majalah Itu orang-orang tuh Pada ngejar semua Karena susah gitu kan Sekarang gara-gara Semuanya jadi gampang Semua orang bikin media Semua orang bikin konten Audiensnya gak ada gitu Apakah itu jadi salah satu faktor juga Kenapa kita susah Untuk mempublikasikan konten kita gak sih Gue bantuin Jadi Ya kalau dulu kan Maksudnya pada waktu Saya SMA gitu SMP-SMA Lebih banyak pengalaman Abang satu Selalu Terus atau Seek me Seek information Ya kan Mau kuarnet lah Cari Ini apa Segala macem Dan lain sebagainya Kalau sekarang kan Kebalikannya Lebih ke Ya informasi ya Banjir malah justru Ya banyak Nah Untuk akhirnya ngefiltrate itu Itu yang sulit Itu yang sebenarnya Harusnya media lakukan Referensi yang baik Oke Bukan berarti kayak Eh ini yang ini bagus Yang ini jelek Enggak Tapi kayak ya Bahi historicalnya Bahi stylenya Dan lain sebagainya Jadi kayak Nge-curate knowledge yang baik Dan bukan cuma di musik doang Bisa di art Bisa di produk Bisa di design Dan lain sebagainya Gitu Itu yang Saya rasa Perlu hati-hati banget Karena sekarang Teman-teman yang muda tuh Mendewakan internet Gitu Betul Internet ya Dewanya mereka Gitu Mereka Punya followers Di atas 10k Sudah merasa dirinya Weh gitu Dan langsung Nulis di bio instagramnya Business inquiries Nomornya berapa Nomornya berapa Jadi kayak Apa sih Gitu Kayak Ya maksudnya kita juga Masih-masih bingung Dengan fenomena ini Gitu Tapi ya Udah jalan aja terus Gitu Wow Seru banget sih Tapi mungkin Sebelum menutup nih Mas Gitu Kita kan udah ngobrol panjang lebar Dan lain sebagainya Dan Menurut saya Ada poin menarik Yang terakhir kita bahas Adalah tentang media Gitu Nah kalo misalnya ngomongin Tips Menurut mas Ardo Dan juga mas Ofri Ada gak sih Tips gimana Caranya untuk kita Bisa Memilih Media yang baik Untuk kita Konsumsi Tentang apapun itu Mau dikat dulu gak Biar Jangan Tips Tipsnya ya Anjing Iya Mau kubantuin lagi gak Cari Enggak Maksudnya Sudah kepadang saya Apa ya Memilih Memilih Gimana ya Maksudnya kayak Mungkin Kalo saya pasti belajar dari Dari sejarah Sejarah Ya radio Pada waktu ada Offering ajakin Udah mulai Dulu Siapa ya Dulu ada kentang radio Oke Iya Kentang radio tuh Bikin dari David Sebelum jadi Iramurusantara tuh Mereka Kentang radio Oke Itu old school banget Dengan platform Kalo gak salah cuman Bidari di FB Di Facebook Atau di Blogspot Di WordPress Oke Terus kemudian Dari situ Wah seru banget Kita ngikutin Saya ngikutin Terus kayak Ada semangat Yang dibawa Ada semangat yang dibawa Tapi Bukan itu pertanyaannya Yang saya coba Jawabnya Sebenernya kayak Bay Bayisteri dulu sih Gitu kayak Kayak Tau dulu Pendahulu Kita siapa Apa yang ada dimana Dan lain sebagainya Sama yang pasti Sebenernya kalo saya Atau Avri Sangat Apa ya Coba ngaca Dengan apa yang kita punya SMB local base Bandung Kita sangat respect Ke mereka Ke om Didit Ke om Nana Om Healthy Gitu Ngapain gue jauh-jauh Ke Jakarta Dan lain sebagainya Kalo misalnya kita punya Punya Apa Teladan Yang baik gitu Maksudnya mereka Dengan baik Mengkurasi Pengetahuan Yang akhirnya Diproduksi ulang Dan dikeluarkan lagi Dalam bentuk Tulisan Movement Gitu kan Pergerakan Gitu Eh Laman aja Sangat Sangat Macem-macem kan Mereka Mulai Taman lalu lintas Kemudian bikin Rolly Bikin Ripple Dan lain sebagainya Sunshine Sunshine Gitu dengan Teman-teman dari Jakarta Gitu Yang ngapain jauh-jauh Gitu Kayak kita Respeknya yang lokal Dulu aja Baru ke Baru ke yang luar Wow Ini berarti Mungkin yang bisa digarisbawai Untuk Diring Asin adalah Mungkin secara konten Dan juga informasinya Udah banyak nih Yang masuk ke kita Cara memfilternya adalah Kita melihat media Yang punya visi Movement Storytelling Untuk Memberitakan suatu informasi Kembali gitu Yang akhirnya Itu jadi salah satu Konsumsi yang baik Untuk kita Betul Mungkin kayak gitu Kurang lebih gitu ya Maksudnya Kalo ngeliat Kalo ngeliat Rolly kan Dia Dalam banget pada waktu itu Ngebahasnya tuh Dengan Dengan layout yang David Carson banget gitu Kaya Destruktif banget gitu Terus kayak Pada waktu itu sih Aku gak ngerti ya Kayak apa sih ini majalah Tapi pada waktu Ngeliat Ripple Sesuatu yang lebih populer Jadi kayak ada Ada dua Dua Pada waktu itu Saya dapet dua referensi Yang sangat kaya Pada waktu itu Yang satu sangat populer Kaset tapi isinya Kayak snack bar gitu kan Terus kecil formatnya Satu lagi kayak dalam Terus kayak Layoutnya kejelas gitu Tapi pada Ya baru bisa dinikmati Mungkin ya Lima tahun setelah Atau sepuluh tahun setelah Gitu Bandung dulu punya kayak gini loh Ya keren banget gitu Jadi kayak mungkin ya bener Maksudnya kayak untuk akhirnya Ada knowledge Ada 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 reference Yang mereka olah Kemudian dikeluarkan lagi Dalam Sebuah berita Artikel atau apapun Dan lain sebagainya Dan publish Beberapa band ini Dalam bentuk kaset tuh Menurut saya kayak Genial sih gitu kan Sekarang Jadi legend semua Gitu Rare item Jadi ya mungkin ya Kita coba Secara gak sadar gitu Ada common room juga dulu Dan lain sebagainya Itu yang Nge-brainwash kita gitu Untuk akhirnya bisa Meneruskan Semangat mereka Semangat mereka Kurang lebih gitu sih Oke gitu Nah Ini kita dapat Banyak Sekali Informasi dan referensi Baru ya Dal Ya betul Gitu Ini Gue ngerasa keren banget sekarang Enggak gitu ya Enggak gitu ya Enggak gitu ya Belum ada Belum kan lu Bentar kita 2 buah lagi ada ekspresi BCR disini Betul Pokoknya Kalau misalnya kalian pengen Apa ya Bisa dibilang Pengen nonton episode kita Itu langsung swipe up Tapi kan sekarang udah tap link ya Itu bukan Standarisasi lagi Gitu sih guys Mungkin Terima kasih mas Ardo Mas Ofri Terima kasih Udah mau sharing-sharing bareng kita Sharing-sharing Sharing 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 Share-share Bareng kita juga Dan Sebelum itu Kenapa Oke Gak ada apa-apa Iya betul Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Baru-baru Baru Baru Saya masih magang mas Baru-baru Magang Kayakan banget Intern Intern Saya intern disini Tiga bulan Sebelum itu Mungkin Tadi kita Flashback Dikit Kalau misalnya temen-temen semua Pengen beli merchandise-nya dari Norm Bisa dibeli dimana Di Grammars Atau di Instagram Grammars Catalog Atau nanti bakal ada di Norm.com Norm.com Kalau mau jalan belakang juga bisa Ya kabarin Langsung DM aja Ke mereka Dan Terima kasih Atas waktunya Terima kasih Terima kasih Cerita-cerita Dan berbagi Cerita Apa Anak baru Anak baru Sampai ketemu di episode selanjutnya Da-da Da-da Da-da